Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Wai Triantana Putra dan rakan saya Muhammad Iqba Anwaruddin dalam acara Salam Pramuka Edisi Sabtu 29 Januari 2022 Perkenalkan diri bahwa saya kebetulan adalah Mabigus di SMP YP Pembangunan Nama kakak adalah kakak Ujang SOSPD Alhamdulillah kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar Walaupun tadi seperti biasa karena ini adalah kota Bogor Ada hujan-hujan sedikit Tapi alhamdulillah atas bimbingan dari kakak dari Kuaran Berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang sudah disediakan Baik hari ini adalah kegiatan untuk adik-adik dari tingkat SD Yang ada di khususnya yang ada di kota Bogor Utara Harapan kedepannya mungkin saya selaku Mabigus di SMP YP Pembangunan ini Berharap bahwa kegiatan Pramuka ini bisa berjalan Menjadi agenda anggota rutin dan kami komitmen akan selalu membantu Baik dalam sarana prasana atau yang lainnya untuk kegiatan Pramuka ini Pramuka adalah suatu organisasi yang sangat baik sekali untuk kita Yang melatih dalam kemandirian dalam kehidupan kita Saya Aida Wati ketua kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah Salam Pramuka Kakak pada pagi sampai siang nanti kami dari Kuaran Bogor Tengah Melaksanakan rapat kerja ranting dari jam 7 ya Registrasi kemudian nanti sampai selesainya jam 12 di rencana jadwal Bertempat di SMA Negeri 9 Kota Bogor Ada pun Kak tema rapat kerja pagi ini sampai siang nanti Yaitu membangun semangat organisasi dengan pribadi yang unggul Kemudian yang bertanggung jawab, jujur, berkomitmen Dan juga yang berjiwa kepemimpinan yang kuat Nah ini sebagai motivasi kami Baik dari para ketua bidang Kemudian juga para andalan Juga para perwakilan dari gugus depan Mabigus maupun ketua gugus depan Maupun dari peninjau dan juga ada di DKR Kita sama-sama menjunjung tema ini dengan semangat yang sama Yaitu ingin membentuk suatu program kerja Untuk tahun 2022 ini Agar kuartir ranting gerakan Pramuka Bogor Tengah ini Menjadi satu kuartir ranting yang maju berprestasi Nah ada pun dari pagi tadi pembukaan Setelah pembukaan kami buat sidang-sidang ya Ada sidang presidium 1 Tadi membahas tentang tata tertib Dan lain sebagainya Kemudian pembagian juga ke dalam komisi-komisi Ada komisi A, komisi B, dan komisi C Nah di dalam sidang di komisi tadi Di dalamnya ada para wakabidang ya Kemudian juga Mabigus Perwakilan dari ketua gugus depan DKR juga masuk di dalamnya Nah untuk komisi A itu membahas bidang orgakum Bidang pembinaan anggota muda atau bina muda Untuk komisi B itu membahas bidang binawasa Atau pembinaan anggota dewasa Juga bidang kerjasama, kewirausahaan, sarana-berasarana Dan komisi C itu membahas bidang humas Teknologi dan media informasi Abdimas, tanggap bencana, dan lingkungan hidup Nah bidang-bidang di dalam komisi A, B, C ini Sekarang sedang melaksanakan rapat ya Pleno mereka untuk membahas program-program Mudah-mudahan nanti di akhir ini Kita akan menyampaikan masing-masing komisi ini Kepada semua peserta sidang Agar disepakati Apakah semua program ini nanti disepakati atau tidak Nah setelah itu kita akan menyusun kembali Dari masing-masing bidang yang ada di pengurus kuara Untuk membahas hasil rakeran ini Untuk masuk ke dalam suatu program dan kegiatan Dan setelah itu kami akan berkumpul bersama kembali Untuk membahasnya menjadi satu program Dengan melaksanakan workshop nanti ke depannya Dimana workshop itu kita akan menyamakan persepsi Berikut menentukan berapa jumlah dana di masing-masing bidang Yang akan kita gunakan selama satu tahun ke depan Mudah-mudahan harapan kami ya Bahwa sidang sekarang melaksanakan yang terbaik Hasil rapat kerja ranting ini Akan menjadikan suatu program yang baik juga ke depan Sehingga tujuan misi-visi Visi-misi yang akan kita capai bersama-sama Itu bisa terwujud Menjadi kuartir ranting yang terdepan Yang berprestasi Berkarakter Dan tentunya mendukung program-program Yang ada di Kuarcap, Kota Bogor Pramuka Peduli Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor Bogor, Minggu 23 Januari 2022 TRC Pramuka Peduli Kuarcap Kota Bogor Mengikuti latihan gabungan Kalibaru Respon Unit Vertical Rescue Tingkat Desa Bertempat di Sungai Kalibaru Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Salam Pramuka Sekretaris Jenderal Kuarnas K. Mayor Jenderal TNI Purnama Dr. Bahtiar SIPMAP Membuka rapat evaluasi revitalisasi pengabdian masyarakat Tahun 2022 di Gedung Sarbini Taman Rekreasi Wiladatika, Cibugur, Jakarta Senin 24 Januari 2022 Kegiatan berlangsung selama 3 hari Dari tanggal 24 Januari sampai dengan 26 Januari 2022 Di TRW, Cibugur, Jakarta Saya Chelsea dari TV Pramuka melaporkan Selamat menikmati Dari tanggal 24 Januari 2022 Kegiatan berlangsung selama 5 hari Dari tanggal 25 Januari 2022 Kegiatan berlangsung selama 5 hari Dari tanggal 26 Januari 2022 Jenderal TNI Purnama Kegiatan berlangsung selama 5 hari selamat menikmati saya Diki Ramadhani sebagai pengurus PMI Kota Bogor masa bakti 2022-2027 baik hari ini adalah berkenaan dengan pelantikan Dewan Kehormatan dan pengurus PMI Kota Bogor masa bakti 2022-2027 yang mana kepengurusan PMI Kota Bogor saat ini sangat bervariasi, sangat heterogen karena terisi dari masyarakat ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang sangat kompeten di bidangnya untuk bisa membantu PMI Kota Bogor untuk lebih maju ke depan baik harapan dari saya pribadi berkenaan dengan posisi saya di PMI Kota Bogor saat ini berkaitan dengan donor darah tentu saja harapannya PMI dapat lebih membantu kegiatan donor darah kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa pentingnya donor darah adalah bukan hanya untuk kesehatan diri pendonor itu sendiri tapi juga untuk membantu masyarakat lain yang membutuhkan dan dengan kami PDD Kota Bogor dan PMI Kota Bogor akan lebih erat lagi bekerjasama dan dengan tokoh masyarakat yang ada sebagai pengurus PMI Kota Bogor tentu harapannya PMI dapat lebih berkembang PDDI dapat lebih berkembang dan kegiatan donor darah dan sosial masyarakat lain yang berhubungan dengan PMI dapat lebih maju dan terperhatikan oleh segenap pihak yang berkompeten Salam Pramuka Pada hari Sabtu 22 Januari 2022 PDDI Kota Bogor mengadakan kegiatan donor darah Ghost to School sesi kelima dengan semboyan Ciptakan generasi pendonor berkelanjutan Kegiatan tersebut dimulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 12 siang bertempat di SMN 10 Kota Bogor Kegiatan donor darah Ghost to School ini dibuka untuk kalangan pelajar dan masyarakat umum Saya Chelsea dari TV Pramuka melaporkan Pengalaman donor darah yang pertama kali ini Awal mungkin cukup tegang Tapi Presiden Ecek sudah diambil itu enak banget Dan mungkin ini akan menjadi pengalaman yang menyenangkan Dan next time aku bakal ambil lagi di jam 12 Buat mengumbang orang lain Saya sih supaya membantu orang yang membutuhkan Iya pertama kali Saya juga pertama kali Sakit Eh enggak Ngetalung Ngesakit Kalau saya sih setelah didonor Oke teman-teman TV Pramuka Cukup sampai disini Salam Sabtu ini Saya Wetri Antonoputra dan rekan saya Muhammad Iqbalanuruddin Pami tundur diri Salam Pramuka Tidak 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 Tidak